Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ternak dimanapun berada Bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini Abi Umar ingin coba berbagi sharing Ataupun juga pengalaman dengan sahabat-sahabat ternak ya dimanapun Nah mungkin bagi kita sebagai pemula Yang ingin menggeluti peternakan atau yang beternak Yang pertama terkadang kita bingung ya Maksudnya untuk yang ingin breeding Yang ingin beternak pengembang biakan Ya kali ini tips kita itu Tentang memilih ini ya Kita memulainya dari mana nih sahabat Bagusnya adalah ketika ingin ternak atau breeding Kita memulainya atau membeli bibitan Bibitan itu bagusnya membeli bibitan Indukan domba yang sudah membawa anak sahabatnya Ya ketika bibitan itu sudah membawa anak Kita tahu kualitas dari indukan itu tersendiri Bagaimana indukan itu apa namanya Bisa mengurus anaknya kemudian bagaimana Dia itu beranaknya biasanya beranak ke kembar 2 atau kembar 3 dan lain sebagainya Jadi bagusnya ketika kita sebagai pemula ketika ingin memulai breeding Bagusnya adalah membeli bakalan ataupun juga bibit yang sudah bawa anak sahabatnya Karena apa ketika kita membeli bibitan yang sudah bawa anak itu sudah jelas ya Sudah bisa kita ketahui Indukan ini misalnya sering beranaknya itu jantan-jantan atau kembar jantan Atau ada indukan yang sudah pandai mengurus anaknya gitu ya Karena beberapa kasus ada beberapa indukan yang tidak bisa mengurus anaknya Yang susah menyusui anaknya atau sering matian dan lain sebagainya Nah resiko-resiko itu ketika kita membeli yang mungkin yang dantenan ya Atau bakalan yang dantenan yang darah Itu mungkin belum kita ketahui ya bahwasannya si indukan itu pandai mengurus anaknya Nah di video singkat ini ketika kita ingin kita sahabat ya sebagai pemula Apalagi ketika kita belanja di pasar gitu ya Kita akan bingung Nah bagusnya adalah ketika ingin berbelanja Domba Untuk breeding Untuk penemangkan biakan Bagusnya kita berbelanja atau membeli indukan domba yang sudah membawa anak Dikatau ini yang membawa anak yang bagus ya Yang keturunannya misalnya kembar 2 jantan-jantan atau kembar 3 Ya bagusnya idealnya adalah kembar 2 supaya kita tidak repot sahabat dalam Nah itu dia sahabat sharing singkat kita di kesempatan kali ini Jadi untuk kita sebagai pemula ketika ingin memulai beternak domba atau kambing Bagusnya adalah kita membeli bibitan atau indukan yang sudah membawa anak Agar resiko-resiko di kemudian hari itu bisa ter-minimalisir sahabat ya Karena apa? Karena indukan yang sudah bawa anak kita sudah mengetahui Oh ini si indukan ini bagus melihara anak atau mengurus anaknya gitu ya Bagus menyusuinya kemudian juga penyayang kepada anaknya Kemudian juga kita bisa memilih bibitan yang biasanya beranak kembar 2, kembar 3 gitu ya sahabat ya Mungkin itu dia sahabat video singkat kita di kesempatan kali ini Salam ngarit, salam ternak Terima kasih telah menonton Jangan lupa, jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton